Penyidik Polres Belitar Kota menetapkan SH sebagai tersangka kasus temuan kerangka manusia yang terkubur di kamar rumah di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Belitar pada Jumat 24 November. SH merupakan pemilik awal rumah yang ditemukan kerangka manusia terkubur dengan kondisi dicor. Sekitar dua bulan lalu, SH menjual rumah warisan dari orang tuanya itu kepada SR KK IPAR-nya. Kerangka manusia yang terkubur di kamar ditemukan ketika proses renovasi rumah. Identitas kerangka manusia berjenis kelamin perempuan itu diduga Fitriani yang tak lain adalah istri SH. Polisi kini tengah mengamankan SH dan motif pembunuhan masih diselidiki. Terima kasih telah menonton!